Halo, selamat datang di Summit Line. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Google AdSense. Kita masuk ke pelajaran memulai AdSense. Pada video kali ini kita akan mempelajari halaman utama Google AdSense serta beberapa fitur utama dan juga manfaatnya. Jika Anda mengunjungi website Google AdSense, googleadsense.com slash AdSense, nanti Anda akan diarahkan ke halaman AdSense dalam bahasa Inggris yang ini dalam bahasa Indonesia. Sama saja, cuma hanya beda bahasa. Tampilan yang bahasa Inggris sudah mulai dibedakan ya, seperti ini. Yang sebelumnya itu sama seperti ini. Nah, dari halaman utama tersebut kita bisa menggunakan menu navigasi yang ada di atas halaman website ini ya. Tujuannya untuk membantu kita mempelajari lebih lanjut bagaimana AdSense bekerja. Kalau kita mengklik menu manfaat atau benefit yang ada di atas ini, Anda nanti akan diarahkan ke halaman yang menjelaskan mengapa AdSense menjadi sebuah kesempatan yang bagus untuk Anda. Nah, pada halaman ini, kita bisa melihat bahwa AdSense menghubungkan website dan juga konten kita untuk menampilkan iklan yang berkualitas tinggi serta relevan dengan pengunjung website kita. Jumlah pengiklan dalam AdSense itu sangat berkembang secara konstan. Dan sebagai seorang yang menampilkan iklan AdSense atau publisher, ini adalah berita yang mengembirakan. Semakin banyak pengiklan, artinya semakin besar kompetisi dan semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan penghasilan. Seperti yang akan Anda lihat pada materi video yang saya buat ini, Google itu memperbolehkan kita untuk memblok dan meneliti iklan mana saja yang akan ditampilkan pada website kita. Jadi kita bisa memastikan bahwa iklan tersebut sesuai dengan pengunjung website kita. Fitur-fitur iklan AdSense sangat responsif. Apa artinya? Artinya fitur-fitur tersebut atau iklan yang akan tampil itu akan menyesuaikan berdasarkan perangkat yang digunakan. Ini artinya AdSense bekerja pada perangkat seluler tanpa kendala. Jadi AdSense bisa bekerja di perangkat apapun, entah itu di mobile atau di tablet tanpa tampilannya itu error atau jelet. Jadi dia bisa menyesuaikan secara otomatis. Dengan platform Google AdSense ini, kita juga bisa mendapatkan akses analisis dan laporan yang akan membantu kita untuk mengoptimasi website kita dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Nah kalau kita mengklik link how it works di sini atau cara kerja pada menu navigasi, Google memberikan penjelasan singkat mengenai bagaimana AdSense bekerja. Kita tentukan terlebih dahulu jenis iklan yang akan ditampilkan pada website kita. Jadi kita bisa menentukan terlebih dahulu iklan seperti apa yang akan ditampilkan pada website kita. Kemudian kita tentukan di mana iklan-iklan tersebut akan muncul. Nah ini misalnya di bagian atas atau di bagian kanan atau di manapun ya di dalam halaman website kita. Nah nanti kalau kita sudah menentukan, AdSense akan mengisi area tersebut dengan iklan secara otomatis. Jadi selanjutnya kita akan dibayar saat pengunjung melihat atau mengklik iklan-iklan tersebut. Melalui materi video ini, kita akan mempelajari semua langkah-langkah yang lebih spesifik sehingga Anda bisa mengatur AdSense dengan maksimal dan mulai mendapatkan penghasilan. Jika Anda mengklik pada link sukses story ya di sini, di menu sukses story di sini, atau cerita sukses pada menu navigasi yang ada di atas, Anda akan diarahkan pada sebuah halaman tentang testimoni dari penampil iklan atau publisher ya semua publisher yang ada di dunia yang telah sukses menjalankan atau mengikuti program Google AdSense. Silahkan menuju halaman ini dan menonton video-video yang ada di halaman ini untuk melihat orang-orang yang sudah sukses dengan AdSense. Dengan menonton video ini, nanti akan membantu Anda untuk lebih semangat. Saya sudah menonton video-video ini dan dari video yang ada di sini ini membuat saya lebih semangat untuk menjalankan bisnis ini dengan serius. Nah terakhir, Google memiliki beberapa sumber ya atau resources di sini untuk Anda jika Anda mengalami masalah saat menggunakan Google AdSense. Nah untuk melihat sumber-sumber tersebut, Anda bisa mengklik pada link resources di sini ya atau dalam bahasa Indonesia di sini, referensi, Anda klik referensi. Nanti silakan baca-baca artikel atau panduan yang ada di sini. Ini dalam bahasa Inggris, sama aja ya, cuma dia hanya beda bahasa aja. Nah halaman ini itu terdiri dari beberapa link dan juga artikel serta akses ke pusat bantuan AdSense untuk mendapatkan bantuan yang berhubungan dengan penggunaan AdSense. Nah nanti kalian kunjungi aja halaman ini ya. Silahkan lihat, terserah mau yang dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Oke, saya kira videonya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton